5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya subtema 3 Ayo menjadi penemu pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Masih ingatkah adik-adik tentang penemuan radio? Penemuan itu membawa perubahan bagi masyarakat Apa saja ya perubahan tersebut? Ayo kita pelajari bersama-sama Adik-adik tentunya masih ingat tentang penemu radio Yaitu Guglielmo Marconi Guglielmo Marconi ini lahir di Balogna, Italia Pada 25 April 1874 Sejak kecil ia itu menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro Lalu pada tahun 1895 Ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf Tanpa kabel adik-adik Ini merupakan cikal bakal radio Lalu pada tahun 1897 Marconi ini mempresentasikan hasil temuannya Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel Yang mampu menjangkau jarak 19,3 km Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita Lalu pada tahun 1901 Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya Tidak akan terganggu oleh lekukan bumi Ia menyebarkan sinyal radio sejauh 3.380 km Sampai menyebrangi samudera Atlantik Penelitian Marconi ini terus berkembang adik-adik Selain pemancar radio Ia menemukan perangkat komunikasi lain Yang menggunakan gelombang tanpa kabel Yaitu telegram, radio, dan teknologi radar Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ini Marconi menerima banyak penghargaan Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika Dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia Nah ini tadi tentang Marconi yang menemukan radio Tuliskan kembali apa sih manfaat yang kamu rasakan dari radio Nah dengan adanya radio kita bisa mendengarkan lagu Bisa mendengarkan berita-berita daerah Informasi penting Dan cerama Dalam bidang ekonomi radio itu juga membawa banyak manfaat adik-adik Apa saja ya manfaat radio dalam bidang ekonomi Nah dalam bidang ekonomi radio itu bisa dimanfaatkan sebagai media informasi Tentang harga bahan pokok Dan sebagai media untuk iklan produk adik-adik Jadi ada iklan melalui radio Itu bermanfaat sekali di bidang ekonomi Selain radio ternyata banyak sekali penemuan yang membawa perubahan masyarakat di bidang ekonomi Coba adik-adik tuliskan penemuan-penemuan berikut dan manfaatnya yang dirasakan di bidang ekonomi Pertama adalah penemuan tentang teleponnya adik-adik Apa ya dampaknya di bidang ekonomi Nah dampaknya di bidang ekonomi Telepon ini sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi jarak jauh Lalu bisa menghemat biaya transportasi saat transaksi karena tidak perlu tatap muka adik-adik Dapat disewakan ke orang lain untuk mendapatkan penghasilan Lalu dengan telepon ini kita bisa memesan barang dari tempat-tempat yang jauh tanpa harus bertatap muka Misalnya Kak Citra di Semarang ingin beli barang di Jakarta Kak Citra tidak perlu datang ke Jakarta Tapi melalui telepon ini Kak Citra bisa menghubungi penjual untuk membeli barang yang Kak Citra butuhkan Lalu penemuan laptop dan internet Apakah ini berdampak di bidang ekonomi? Tentunya sangat berdampak adik-adik Kita bisa mendesain poster untuk iklan dengan laptop ini Lalu kita bisa mempromosikan produk melalui internet Menjual barang-barang melalui internet Nah sekarang era digital seperti ini segala sesuatu sangat mudah adik-adik Kita bisa belanja dari rumah dengan menggunakan laptop dan internet yang ada Nah kita bisa membeli barang di berbagai tempat ya di berbagai daerah bahkan di negara lain Misalnya Kak Citra bisa membeli barang dari Singapura, barang dari Korea, barang dari Jepang Itu bisa Kak Citra akses melalui internet dengan menggunakan laptop adik-adik Jadi sekarang sangat mudah sekali adik-adik dengan adanya penemuan ini Lalu penemuan mobil atau angkot ya adik-adik ya Nah ini apakah berdampak di bidang ekonomi? Tentunya berdampak juga karena ini sebagai mata pencaharian para sopir angkot Nah sebagai alat transportasi menuju pasar atau pusat perbelanjaan Bisa untuk mengangkut barang yang akan dijual ya Terutama pedagang-pedagang di pasar itu bisa mengangkut barang dagangannya menggunakan angkot Nah ternyata beberapa penemuan tadi itu berdampak di bidang ekonomi Apakah penemuan yang ada membawa perubahan yang besar dalam bidang ekonomi? Tentunya membawa adik-adik ya membawa perubahan yang besar Karena setiap kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya dilakukan secara manual seperti dahulu Jadi perlu adanya penemuan-penemuan baru yang bisa mempermudah dalam bidang ekonomi Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif dalam bidang ekonomi? Ya karena kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan cepat Contohnya kita tidak perlu tatap muka untuk melakukan transaksi dengan orang lain ya Melalui aplikasi saja kita bisa membeli berbagai macam barang ya adik-adik ya Selain itu jangkauan promosinya yang lebih luas dengan adanya internet Makanya sekarang ada Tokopedia, ada BliBli.com, ada Bukalapa, ada Shopee dan lain sebagainya Itu berdampak pada ekonomi Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik di bidang ekonomi? Tentunya ada adik-adik ya Karena dapat disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab Contohnya itu untuk digunakan dalam hal penipuan Digunakan untuk alat transaksi jual-beli barang-barang yang ilegal Barang-barang yang dilarang Jadi ini kadang penemuan yang ada ini membawa dampak yang tidak baik juga atau dampak negatif Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6 Kita sudah belajar di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang kelima ya Nah adik-adik bisa pelajari di buku kalian masing-masing Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax